Merujuk pada data BPS Provinsi Jawa Barat per 2019, Jawa Barat memiliki luas wilayah lebih dari 35.000 km persegi dengan 27 kabupaten-kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Seperti yang telah kami bahas pada video sebelumnya, ada 8 daerah di Jawa Barat yang telah siap dimekarkan, yaitu Kebupaten Bogor Barat, Kebupaten Sukabumi Utara, Kebupaten Garut Selatan, Kebupaten Bogor Timur, Kebupaten Indra Mayu Barat, Kebupaten Cianjir Selatan, Kebupaten Tasik Malaya Selatan, dan Kebupaten Garut Utara. Lantas, kapan pemekaran daerah otonom baru di Jawa Barat ini terrealisasi? Mari simak pembahasannya berikut ini. Pemprov Jawa Barat telah mengusulkan 8 daerah menjadi kebupaten baru untuk dimekarkan dari wilayah asalnya. Usulan pemekaran wilayah itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada titik terang. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Jabar Dodit Ardian Pancapana mengatakan, Usulan 8 Wilayah Calon Otonom Daerah Baru atau CPDOB belum mendapat respon lebih lanjut dari pemerintah pusat, mengingat hingga kini Presiden Joko Widodo masih memperlakukan moratorium untuk rencana pemekaran DOB. Dodit menjelaskan, usulan 8 DOB itu sudah mendapat persetujuan dari para pemangku kebijakan di daerah induknya, namun ada kebijakan moratorium. Usulan tersebut hingga kini masih belum jelas arahnya. Kendati demikian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab dipanggil Kang Emil Optimis. Setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh pemerintah pusat, kedelapan usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan. Nanti pada saat moratorium dibuka oleh pusat, maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada 8 daerah yang sudah memadai, ujar Kang Emil. Perlu diketahui, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonom tertinggi di dunia. Saat ini, Indonesia memiliki 223 daerah otonom baru. Namun, otonomi atau pemekaran daerah yang memiliki cita-cita luhur mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat nyatanya berbanding terbalik. Sekitar 80 persen daerah otonom baru gagal, dan sebagian besar kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Seorang pengajar, birokrat, dan pakar otonomi daerah Indonesia, Prof. Dr. Joherman Sahjohan menilai, Pertumbuhan daerah otonom di Indonesia sudah tidak sehat, karena pemekaran lebih didorong faktor politis ketimbang objektif dan teknis kepemerintahan. Hal itu terbukti dengan adanya hasil evaluasi pemerintah dan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar dari 223 DOB yang dibentuk sejak tahun 1999 hingga 2014 masih tergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan belum mampu mandiri. Pada 2020 lalu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Otonom Daerah, menegaskan. Pemerintah masih melanjutkan moratorium pemekaran DOB. Alasannya, antara lain, pendapatan hasil daerah atau PAD yang dihasilkan oleh DOB masih rendah, sehingga berdasarkan kajian akan bergantung kepada APBN. Ditambah lagi, kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional yang dilakukan oleh DOB. Sejak kapan moratorium ini dilakukan? Dan kapan kebijakan moratorium pemekaran ini dicabut? Pada tahun 2006 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan daerah otonom baru. Moratorium dipandang perlu dan mendesak agar Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi pelaksanaan pemekaran daerah yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan direpesi melalui Undang-Undang No. 32 2004. Perintah moratorium ditegaskan kembali oleh Presiden SBY dalam sidang paripurna DPR 16 Agustus 2007. Ia menjelaskan kalau pelaksanaan pemekaran daerah telah memberatkan keuangan pemerintah pusat. Banyak dana transfer ke daerah untuk membiayai daerah pemekaran, sementara hasil atas penggunaan dana tersebut tidak dievaluasi. Karena itu, sebelum melanjutkan pemekaran daerah harus ada jeda untuk evaluasi. Namun pernyataan Presiden SBY tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan. Sebaliknya, sementara Presiden mengeluarkan PP No. 78 2007 untuk menjabarkan aturan pemekaran daerah dalam Undang-Undang No. 32 2004, DPR malah mengesahkan 12 Undang-Undang DOB. Sejak saat itu, secara rutin pemerintah mewacanakan moratorium pemekaran daerah, baik oleh Presiden SBY maupun Kementerian Dalam Negeri atau instansi pemerintah lainnya. Tapi, secara rutin pula, DPR mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi atau Kebupaten Kota yang baru. Hanya berdasarkan pernyataan lisan, pemerintah kemudian melakukan moratorium pemekaran daerah jalur pemerintah pusat. Sementara, usul pemekaran daerah yang melalui jalur DPR tidak bisa dibendung. Hingga April 2021, terdapat kurang lebih 325 usulan pembentukan DOB yang masuk ke Mendagri dengan perincian 55 usulan Provinsi Baru, 233 usulan Kabupaten Baru, dan 37 usulan Kota Baru. Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan moratorium pemekaran ini dicabut. Terima kasih telah menonton!